Jadi disini dapat disimpulkan untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya belum membeli tiket bisa mencari alternatif daripada nanti ke depannya takut cancel, 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 cancel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel oke selamat sore selamat beristirahat dan selamat berjuti kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel oke di sore ini kita akan membahas berkaitan tiket pesawat karena disitu banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya mas kapan ada penerbangan ke Lombok karena sejauh ini untuk sahabat-sahabat kita yang sudah memegang tiket khususnya tujuan Lombok ataupun sebelumnya sudah terlanjur membeli tiket Lombok banyak yang terkena cancel. Dan ada yang sudah terkena cancel dua kali jadi disitu sangat disayangkan kalau pun toh memang sebelumnya sahabat tidak tahu ya apa boleh buat itu kebijakan dari pihak maskapai seperti itu dan pesanan saya untuk sahabat yang memang permit kerjanya ataupun kontrak kerjanya sudah mau habis dan ketika sahabat mempunyai keyakinan bahwa kedepannya mungkin ada cancel 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 ya sebaiknya saya sarankan sahabat bisa membeli tiket baru ataupun bisa balik melalui Johor ataupun melalui pelabuhan seperti itu. Jadi lebih enaknya kita lihat saja dalam sistem apakah di bulan ini ada penerbangan ataupun di bulan depan ada penerbangan yuk kita masuk ke dalam sistem oke kita lihat dalam sistem kita cari penerbangan Kuala Lumpur Lombok Oke di saat ini sudah tanggal 25 kita cari di tanggal 30 kita coba cari Oke kita cari apakah ada penerbangan Sejauh ini untuk bulan Juni mulai dari tanggal 27 28 ya kan 27 28 29 30 tidak ada ya kan jadi memang di bulan 6 ini tidak ada penerbangan kita coba cari lagi di bulan 7 Oke kita cari di tanggal 6 kita coba kemudian kita cari oke apakah ada penerbangan kita lihat di tanggal 1 nah disini sudah terlihat dari tanggal 2 3 4 5 6 7 Oke kita coba cari lagi di tanggal 24 kita cari apakah ada penerbangan pun sama juga sampai dengan tanggal 24 Juli tidak ada Oke kita coba cari alternatif untuk sahabat yang mau turun ke Lombok sebaiknya saya sarankan coba turun di Surabaya setelah itu nanti dari Surabaya cari penerbangan domestik ke Lombok seperti itu Oke kita cari ke bulan 7 untuk Surabaya di tanggal 2 kita cari oke Kalau untuk Surabaya meskipun penerbangan itu mahal tapi tetap ada mulai dari 1000 ringgit ya kan sampai dengan 820 tapi setidaknya kalau untuk Surabaya ini air Asia untuk resiko pengengselan itu sangatlah minim Jadi disini dapat disimpulkan untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya belum membeli tiket bisa mencari alternatif daripada nanti ke depannya takut cancel 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 Misal sahabat yang mau turun di Jakarta pun bisa silahkan beli Garuda ataupun Malindo bisa tidak ada masalah Untuk sahabat yang mau turun ataupun transit terlebih dahulu di Surabaya bisa beli air Asia seperti itu Oke tetap optimis dan untuk sahabat yang memang membutuhkan informasi ini semoga terbantu agar dapat lebih penerangan dan tidak bingung lagi Oke selamat sore selamat beristirahat Akhir lukalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TKI Sukses Bye-bye Do you hear the sound of my heart breaking for you